Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel training saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana frekuensinya itu sangat besar sekali ya atau banyak ya orang yang berdagang di saham ini ya setelah tadi kami sudah membahas saham bumi kali ini kita akan membedah saham baca bagaimana saham baca ini secara teknikalnya secara teknikalnya ini ya masih uptrend ya untuk saham baca ini karena tiga hari berturut-turut dia itu masih digoreng ya karena rentang waktunya itu ada di 118 dan 115 ya kalau kita cek dulu untuk stock ownersnya di tanggal 10 ini siapa yang mengakumulasi ya tanggal 10 10 ini ya bandar itu sudah masuk 40 ya dia 40 ribu lot nah netnya seperti ini untuk dailynya bagaimana ya dan untuk betoffernya seperti ini teman-teman ya saham baca ini masih uptrend ya hati-hati untuk saham baca ini sudah naik tiga kali ya teman-teman maaf sudah naik dua kali ya teman-teman setelah dia itu pullback disini bagi kalian saham ini high risk ya teman-teman ini hanya digerakkan oleh bandar ya high risk ya karena volumenya itu kecil sekali ini dua hari ini dia itu digerakkan sampai ke atas untuk saham baca kalau kita bedah secara stock price nya atau stock price itu adalah barang ya barang lembar saham itu terasa hari ini itu siapa saja yang berjualan dan disini kalau kita lihat untuk frekuensinya itu jumlah orangnya sekitar 24.489 orang yang berjual ini ya nomor 2 setelah bumi dan untuk volumenya itu mencapai 4.178.000 dan volume transaksinya itu mencapai 69 juta volume hari ini dia dibuka di harga 139 dan high nya itu ada di 179 ya dan low nya itu ada di 139 dan hari ini eh saham baca ini dia itu naik sudah 18,79% ya namun kalau kita lihat untuk asingnya ini ya kita belum muncul ya setelah kemarin itu asing akumulasi ya di akumulasi ya dan hari ini setelah ada beberapa dan ini ada simpen apa untuk saham baca ini ini tanggal September kemarin dari bereskan aset ya dia baca ini masih eh bereskan aset ya teman-teman dan untuk bit overnya ini bit overnya yang dia dijaga 175 dan 174 dan ini diganjel juga di area 179 dan 180 jadi areanya ada disini untuk sesi yang ini ya ini bitnya ada 85.000 86.000 dan overnya sekitar 200an ya jadi setelah kemarin ya bandar itu sudah masuk hari ini dia bisa ganjel seperti ini banyak-banyak seperti ini ya ini taktisnya seperti itu ketika kemarin ini sudah mengakumulasi banyak jadi dia itu enak kalau misalkan dia enggak boleh naik dulu saya mau punya barang lagi mohon saya naikkan lagi ya seperti itu biasanya ya secara faktanya itu empat empat kali ya empat empat hari ya sampai eh tiga hari empat sampai tiga hari jadi rentang itu biasanya kalau empat itu biasanya bonus rata-rata itu tiga ya untuk menaikkan harga saham itu tiga hari ya seperti itu kalian harus amati perkembangan sahamnya itu seperti apa dan untuk kalian untuk eh saham baca ini ya untuk take profitnya ya ini di 194 dan juga di supportnya ada di 164 dan resistnya ada di 179 ya hari ini dia itu di 176 kalau kita lihat secara stok presenya ini 164 ya 164 dia juga tidak dijaga dan mayoritas masih mengantri di 174 ya area ini 174 ya area sini masih yang banyak yang ngantri dia diganjel di 174 biasanya itu kalau misalkan Kak kalau misalkan ini ganjelannya itu dilepas ya suka-suka bandar ya suka-suka bandar mau menggoreng itu bagaimana ya seperti itu ya teman-teman kita lihat untuk perkembangannya take profit dulu bagi kalian yang pengen spekulasi karena saham baca ini sudah naik 28 persen ya saham baca ini sudah 60 persen kalian bisa andri di 175 174 tapi dananya kecil dulu tipisnya tunggu dia takutnya dia itu sampai menyeluruh di 167 ya 167 ini juga support kuatnya ada ke pantulan ya take profitnya bagaimana kalau kita secara detail ya seperti ini 176 ini secara detail ya 176 dan juga take profit di 178 kalian harus keluar satu persen untuk saham seperti ini ya mungkin itu mengenai saham baca ya silahkan bagi kalian yang pengen direview tulis kolom komentar dan kami yang akan revieukan ya terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh